Empat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2019-2024 resmi dilantik, Ketua DPDRI Lanyala Mataliti berjanji akan memperkuat posisi DPDRI. Usai pembacaan sumpah pimpinan, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tertua, Sabam Sirait yang bertindak sebagai pimpinan sementara menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPDRI Lanyala Mataliti. Lanyala berjanji akan memperkuat DPD. Pelantikan Lanyala Mataliti sebagai Ketua, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bahtiar sebagai Wakil Ketua dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu Dinihari. Dari Jakarta, Aris Setia, Ayudiana, Metro TV.